Hai saudaraku Danau Toba adalah sebuah danau tektonik di Provinsi Sumatera Utara Indonesia danau ini terletak di tengah pulau Samosir sebuah pulau di tengah-tengah Danau Toba yang membentang sekitar 100 km dari ujung utara ke ujung selatan danau Toba dikenal sebagai danau terbesar di Indonesia dan juga danau vulkanik terbesar di dunia danau ini terbentuk dari letusan gunung sempur api super sekitar 75.000 tahun yang lalu dan menciptakan kawah raksasa yang kemudian terisi oleh air hujan danau Toba memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia Hai budidaya ikan nila di danau Toba adalah salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting di daerah tersebut ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan bisa dibudidayakan dengan mudah di danau Toba budidaya ikan nila dilakukan oleh masyarakat sekitar danau dengan menggunakan keramba jaring apung ataupun keramba jaring tancap keramba jaring apung adalah keramba yang diikatkan pada sebuah rangkaian jaring apung dan diapungkan diatas permukaan air danau sedangkan keramba jaring tancap ditekankan ke dasar danau dengan bantuan batang besi atau bambu dan biasanya digunakan pada perairan yang dangkal budidaya ikan nila di danau Toba memiliki potensi yang besar karena kondisi lingkungan danau yang relatif stabil serta ketersediaan pakan dari pabrikan yang cukup selain itu permintaan pasar terhadap ikan nila juga cukup tinggi namun perlu diperhatikan juga agar budidaya ikan nila harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak merusak ekosistem danau dan dapat memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar danau 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 danau